Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my youtube channel Susi Herawatipa dari Mbok Masak Dan di hari ini aku lagi mau bikin olahan dari bahan dasarnya itu ikan asin Disini aku udah siapin ikan asin yang seperti ini Kemudian ada parutan kelapa Next ini ada daun kemangi ada juga daun luntas Nah ini ada yang ijo-ijo ini pasti seger ya kan Terus selanjutnya untuk bumbunya aku udah siapin Ini ada bumbu halusnya Nanti aku tulis di kolom deskripsi ya Ada daun pisang Kemudian kita akan campurkan bumbu dengan parutan kelapanya Dan jangan lupa cabai irisnya seperti ini Diaduk rata sampai semua bumbunya dipastikan tercampur ya moms Next selanjutnya moms bisa taruh parutan kelapanya Kemudian ada ikan asinnya ditambah dengan daun yang tadi kita sudah siapkan Nah kemudian kita bisa bungkus dengan daun pisang dan bentuk seperti lompong Nanti kita akan sematkan dengan lidi Nah ini cara membungkusnya seperti ini jadi simple aja Moms bisa sematkan lidi di ujung-ujungnya ya Sembari membungkus berengkes ikan asinnya Moms bisa siapkan kukusan untuk nanti kita akan kukus berengkes ikan asinnya Lakukan sampai semuanya terbungkus ya moms Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selanjutnya moms bisa potong-potong untuk ujung daunnya supaya kelihatannya lebih rapi aja sih tapi ini opsional aja nah ini kita akan siapkan kukusannya dan kita akan masukkan ke dalam kukusan kita kukus kurang lebih sekitar 30-45 menit ya step selanjutnya kita bisa angkat kemudian kita bisa panaskan di teflon seperti ini sampai daunnya agak gosong dan ini tuh citra rasa dari daunnya itu menambah sedap dari brengkes ikan asihnya ini dan buat kalian semuanya yang ingin merikuk resep ini jangan lupa cek resepnya di kolom deskripsi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai thank you for watching my video jangan lupa support channel aku dengan cara klik subscribe like dan komen serta aktifkan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi di setiap video baru aku bye